Salatullah Baru saja Malaikat Jibril datang kepadaku Kemudian menyampaikan Wahai Rasulullah Tuhanmu titip salam untukmu Tuhanmu titip salam untukmu Dan berbahagialah Tidaklah salah seorang dari umat Mengucapkan solawat kepadamu Melainkan Allah membalas dengan Sepuluh solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya apa? Solawat kita, kita itu tidak solawat Kan minta solawat Langsung dibalas Kita hanya disolawatin sama Allah Kenapa begitu? Karena tidak ada pahala Yang cukup untuk mengganti Solawatnya Allah kecuali Solawatnya Allah itu sendiri Mudah tidak? Muka-muka tidak mudah Paham tidak? Tidak paham tidak ini? Sebenarnya tidak paham tidak apa-apa Yang tidak paham memang nasibnya begitu Tidak paham Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Cuman saya kan harus ngasih Santapan untuk semua kalangan Kalangan yang paham biar dapat Kalangan yang tidak paham Kalangan yang tidak paham Tidak apa-apa Siapa tahu yang disulbinya Nanti cucuknya paham Oh iya Kadang kita itu tidak paham Tapi di sulbin kita ini kan ada calon keturunan Calon keturunan Diniatkan itu Kan masih dititipkan disini banyak itu Nah atau di anak kita yang ikut dengarkan Nanti siapa tahu anak kita paham Nggak paham cucu kita akan paham Dengarkan saja Atau ngomong Nggak paham Ruhet itu nggak paham Nggak mudeng Udah nggak apa-apa Nanti ada waktunya paham Kadang sekarang kita belum paham Suatu saat kita dibuat Paham Kalau tidak nanti anak cucu kita dibuat Paham Bahkan bisa menjelaskan Jauh lebih hebat dari kita Oke saya ulangi Jadi yang solawat siapa? Allah Kita hanya minta Allah bersolawat Lah kalau Allah yang bersolawat Kira-kira kalau balasannya surga Pantes nggak? Ya enggak Allah yang bersolawat gitu loh ya Masa Allah diganti surga gitu kan Ya enggak level loh ya Makhluk sama kholik Level nggak? Enggak Dikanti apa pantesnya? Ya diganti dengan solawat juga Allah bersolawat Maka Allah membalas solawatnya Allah kan keren Allah membalas solawatnya Allah Allah solawat satu kali Dibalas sama Allah solawat sepuluh Sepuluh kali Jadi muter gitu Jadi yang bersolawat Allah Yang balas juga Juga Allah Jadi kita enak Ngapain? Modal cuma Allahumma Jadi ini manja atau nggak manja ini? Manja Allahumma salli Ya Allah jawab Engkau juga tak solawati Selesai Begitu dapet satu solawatnya Allah Selesai Duso ente hajat kabul Namun diatasnya sorga kok Rohmat Ampunan Maghbirah Ya Karunia Angkat rajat Baklak Minggat Semua itu Dalam satu solawatnya Allah tercakup semuanya Apalagi ini sepuluh nih Wah sya'ullah Menunjukkan apakah Teruh Banyak yang diberikan oleh Allah Kepada orang yang mau minta Allah Solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Orang yang mau minta Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Orang yang mau minta Allah mengakungkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari sini saya mau nanya Berarti solawat itu Amal yang kecil Atau amal yang luar biasa? Luar biasa Nah kalau sudah tahu begitu Kenapa masih menganggap remeh solawat? Sekarang perhatikan Ada doa Doa tidak akan diterima Kalau tidak diberi solawat Betul-betul Jadi jenengkan Dongo sehebat apapun Nangis ketih Nangis keluar air mata Nggak ada solawatnya Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala Di awang-awang Jadi doanya itu naik ke langit Nggak nembus-nembus Muter Nggak naik Nunggu di solawati Baru bisa naik Sayapnya doa Adalah solawat Solawat Pertanyaan saya Sementara solawat itu doa atau bukan doa? Doa Solawat adalah do? Doa Berarti Kalau kita bersolawat Kita lagi ngapain? Berdoa Berarti Kalau kita lagi solawat Kita lagi pakai apa? Pakai sen? Senjata Kita kalau solawat Lagi menggunakan apa? Menggunakan sen? Senjata Senjata Lah kalau senjata dipakai Senjata digunakan Menang atau kalah? Menang Kehidupan ruwet Jenengan pakai senjatanya Ruwetnya nyinggir atau nggak nyinggir? Rezeki serat Jenengan pakai senjatanya Seratnya hilang atau nggak hilang? Hilang Tapi senjatanya dipakai? Dipakai Yang jadi masalah Senjatanya dipakai atau disarungkan? Jarang dipakai Jarang dipakai Makanya ayo kita sering pakai senjata kita Doa ini dipakai Yang gampang Pakai doa yang gampang Daripada jenengan ngarang Macem-macem Tidak disolawati Yang tidak keterima Solawatan saja Baca solawat Dungu mu apa? Solawat Lu solawat kok doa? Iya Lu kan solawat kan? Allahumma soli Jaluk apa? Hebatnya orang solawat Tidak usah minta apa-apain Lu kok bisa? Allah tahu Kertek hatinya Dibatikan Gusti mobil Tidak usah kedauan Di hati ngomong Gusti mobil Lidahnya Allahumma soli Tolong ya Allah Kau solawat pada nabi Ya Allah Tolong kau solawat pada nabi Lidahnya gitu putus Allah menjawab Aku solawat Inna Allah Hawa malaikat Iusulullah Aku solawat Kamu yang solawat Ya Allah Tolong kau solawat pada nabi Mutur Terus gitu kan Yaudah kamu solawat Saya kasih sepuluh solawat saya Sepuluh solawatnya Allah Dia ada Mobil Gampang tak susah? Apa yang gampang? Nyatanya? Kenapa kita jadi susah bersolawat? Karena iblis Tidak mau Hamba-hamba Allah Begitu mudah Memenangkan pertarungan Iblis Tidak mau Hamba-hamba Allah Mendapatkan kenekmatan Dengan begitumu Mudah Makanya sama iblis Kita dibuat Lupa solawat Kemudian bahkan Dimasukkan dalam pikiran kita Percuma kamu Kemat-kambit solawat Solawat yang diterima itu Kalau khusuk Kalau enggak khusuk Yang enggak diterima Iblis Solawat yang diterima itu Kalau kamu punya wudhu Enggak punya wudhu Enggak diterima Iblis Yang solawat Uduh aku Yang solawat Allah Yang mesti keterima Kamu ngapain Saya cuma minta Allah Solawat Tapi kan Kalau minta sama Allah Itu Harus pakai Adam yang wudhu Itu kan minta Untuk diriku sendiri Aku kan enggak minta Untuk diriku sendiri Kamu minta untuk siapa Untuk Nabi Muhammad Nabi Kekasih Allah Masa sama Allah Pakai ditanya dulu Kamu wudhu atau tidak Enggak mungkin Kalau saya minta Untuk diri saya sendiri Persyaratan banyak Ini kan minta Untuk orang lain Sedangkan Nabi bersabda Doa ul mu'min Li akhihi Bidu haril ghaib Mustajab Okamakallah S.A.W Doanya mu'min Untuk saudaranya Tanpa semua ketahuan Kabul Jenengan junub Junub Tengah mengi Kok keilingan Habib novel Allahumma Habib novel Utangnya Tulung lunas Kabul Kabul itu Kenapa? Karena saya enggak ngerti Jenengan doakan Wujud-jenengan Mau junub Mau wujudnya Bejat Seperti apapun Itu ada kalimat Doa ul mu'min Li akhi Doanya mu'min Untuk saudaranya Kabul Selesai Seperti doanya Madhulub Doanya orang yang Didolimi Itu enggak nunggu Harus tutup dulu Wah ada orang Kok dikuoploki Sama orang Enggak salah Diwajar gitu ya Terus dia mau doakan Yang ngoploki Tadi ya Yang mukulin Mau doakan Nanti ini Uduk Enggak si Dondongo Kenapa? Jadi enggak tegu Kan ada orang yang Didolimi Sakit hati Uangkat tangan Allahuma Tolong tenggelamkan Dia ke dalam bumi Tenggelam ke dalam bumi Kretek hati Yang luar biasa Itu Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah tapi kalau untuk Minta diri kita sendiri Minta rumah Minta mobil Hajat macam-macam Ya minta ampunan Yoseng sopan Awakmu Wudu'ah Tutup aurat Ngadepo kiblat Allahumma Tolong ampuni hamba Nah Begitu Paham Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW Walaupun kita enggak punya Wudu' Walaupun wujud kita Seperti apapun Tetap diterima Sama Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Kalau wudu' Kalau mintakan Buat kanjeng Nabi Kok udah Kan dia kurang ajar Walaupun diterima Sama Allah Tapi kurang ajar Model ini Mintakan untuk Nabi Muhammad SAW Mintakan untuk Rasulullah SAW Ya kitanya yang bagus Biar Allahnya Semakin senang Sama kita Oh ini mintakan Untuk kekasihku Dia pakai baju Yang bagus Dia wudu' Dia wangi Hanya untuk mintakan Buat kekasihku Muhammad SAW Oh langsung kita Minta apapun Dikasih oleh Allah Subhanahu Wata'ala Paham atau paham Nah penjelasan Salawat yang model begini Ini beda atau sama Dengan yang lain-lain Ya saya juga baru tahu Malam hari ini Selamat menikmati